Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut berisi materi tentang keansoran, keaswajaan, dan wawasan kebangsaan. Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir kurang lebih seratus orang yang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota. Selebihnya adalah mereka yang di wilayah Kabupaten Tapin, yaitu merupakan kader-kader ansor dan kader-kader NU yang siap untuk dilatih dan dididik untuk menjadi kader NU yang baik. Ada pun peserta yang hadir, yaitu dari Cabang Hulu Sungai Tengah, Cabang Halabiu, Cabang Hulu Sungai Selatan, Cabang Batola, Cabang Banjarmasin, Cabang Banjarbaru, serta Cabang Kabupaten Banjar yang akan ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Ada pun undangan yang datang, yaitu dari Dendim 1010, Kapol Restapin, Kemenak Tapin, serta organisasi-organisasi lain yang merupakan mitra dari pemuda-pemuda ansor Tapin. Kegiatan di reka-pemuda ansor ini, Sokbah akan dilaksanakan selama 3 hari, dari hari ini 11 April sampai 16 April nanti. Kegiatan itu akan berisi materi-materi tentang keansoran, kemanusiran, keimpuan, keaswajaan, dan wawasan kebangsaan. Dan kegiatan ini, peserta yang hadir kurang lebih 100 orang, terdiri dari beberapa kabupaten kota yang ikut hadir juga, selidihnya adalah mereka-mereka yang berada di wilayah Tapin, yang ikut mengadakan kader-kader ansor dan kader-kader air buku, dan Sokbah siap untuk dilatih dan menjadi kader-kader penelitian. Peserta dari mana? Peserta yang hadir ini ada dari Kabupaten Kulusunga Tengah, Cabang Aladiu, Cabang Kulusunga Selatan, Cabang Batolak, Cabang Banjar Masin, Cabang Banjar Baru, Cabang Kabupaten Banjar. Jadi ada beberapa cabang itu yang menganggirkan pesertanya di sini, dan soalnya mereka akan aktif di dalam kegiatan yang berada di masa. Harapan ke depannya, semoga untuk ke depannya, ansor dari NU mempunyai kader-kader yang bisa diandalkan dalam rangka untuk mengembangkan pemerintah daerah untuk lebih baik. Amrullah Tapin TV melaporkan.